Intro Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi Saudara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Utara menerima dua laporan pengaduan pembayaran tunjangan hari raya atau THR tahun 2022 yang berasal dari karyawan pabrik perkebunan sawit di Kabupaten Nunukan dan outsourcing di Kabupaten Bulungan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan di Senaker Transkaltara Suwarswono mengetekan dua laporan pengaduan THR diterima secara lisan dan belum dilaporkan secara resmi sehingga sampai saat ini pihaknya belum dapat menindaklanjuti lebih jauh Karyawan yang merasa dirugikan pun disarankan untuk menyampaikan laporan pengaduan sesuai SOP untuk memudahkan dan mempercepat proses penindaklanjutan aduan Senaker Transkaltara pun berharap agar seluruh perusahaan dapat segera memberikan THR kepada karyawannya sesuai ketentuan dan wajib dibayar penuh serta tidak boleh dicicil bagi perusahaan yang tidak membayar THR kepada pekerja maka sanksi terberatnya adalah pencabutan izin usaha Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk memberi perhatian serius terkait ketersediaan infrastruktur khususnya yang dapat menunjang kenyamanan dan keamanan selama arus mudik lebaran tahun 2022 DPRD Kalimantan Timur menilai ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat Oleh karena itu, pemerintah pun didorong untuk memberi perhatian serius pada sejumlah infrastruktur selama periode mudik lebaran 2022 Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Timur, Feridiana Hurakwang menjelaskan Penanganan infrastruktur perlu dilakukan khususnya pada sejumlah simpul transportasi dan ruas jalan yang dapat menunjang mobilitas masyarakat saat arus mudik baik yang akan masuk maupun keluar dari Kalimantan Timur Pihak DPRD Kalimantan Timur juga meminta agar seluruh stakeholder terkait dapat meningkatkan kesiap siagaan termasuk dalam memastikan seluruh sarana dan prasarana seperti penerangan, rambut lalu lintas dan fasilitas lainnya di semua rute dan moda transportasi berada dalam kondisi yang baik demi kelancaran aktivitas mudik masyarakat Angki Dimas dari Samarinda melaporkan Pemerintah telah memutuskan penggajian guru P3K akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat untuk itu pemerintah daerah dapat mengajukan jumlah kebutuhan guru P3K sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan Kementerian Keuangan Kemenkiu meminta pemerintah daerah Pemda tak perlu khawatir soal penggajian guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Gaji guru P3K ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Kemenkiu Adriantil dalam siaran daring menjelaskan Alokasi untuk pembayaran gaji guru P3K berasal dari Danal Alokasi Umum atau DAU pusat Dengan begitu penggajian guru P3K tidak akan membebani kas daerah Pemerintah telah menargetkan membuka 1 juta unit formasi guru P3K pada tahun 2021 Namun hingga saat ini pengajuan dari Pemda baru sebanyak 523 ribu formasi Diperkirakan sejumlah pemda ragu menyerahkan kebutuhan formasi guru P3K Sebab khawatir jika gaji guru P3K nantinya akan ditanggung oleh APBD Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan pembayaran gaji P3K guru memang sempat diisukan akan diserahkan ke daerah Tapi saat ini pemerintah pusat telah menetapkan akan menanggung gaji dari P3K guru Guru sangat dibutuhkan untuk membangun sumber daya manusia yang cerdas Untuk itu pemerintah akan terus berupaya memenuhi kebutuhan guru di setiap daerah di seluruh Indonesia Suci Yuda dari Samarinda melaporkan Saudara demikian info terkini pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah Saya Aisy Gunadi mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi